Banyak situs cakar budaya peninggalan kerajaan Majapahit yang tersebar di kejamatan Trawulan Salah satunya adalah kolam segaran yang berada di desa atau kejamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto Bangunan berbentuk kolam besar itu merupakan salah satu tempat yang disucikan oleh masyarakat Majapahit Untuk mendapatkan gambaran tentang ibu kota kerajaan Majapahit di Trawulan telah tertulis dalam kitab Negara Kertagama Namun, dalam buku karangan Empu Prabanca yang ditulis pada masa Raja Hayamwuruk tersebut Masih belum tercatat nama, tempat, dan bangunan kolam besar yang kini dikenal sebagai kolam segaran Tidak tercatatnya kolam segaran di Negara Kertagama Dikarenakan pembuatannya dilakukan setelah buku selesai ditulis Diperkirakan kolam dibuat pada kisaran abad ke-15 Dalam banyak cerita yang berkembang Kolam segaran merupakan tempat untuk menggelar pesta dan upacara Lokasi itu dijadikan Raja Majapahit untuk menjamu tamu asing Itu untuk menunjukkan kebesaran, kekuasaan, segala piranti pesta dibuang ke dalam kolam Hal itu dilakukan sebelum pesta jamuan berakhir dan disaksikan para tamu Dengan begitu, maka tercipta asumsi bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang makmur Karena alat pesta dan upacara dibuang setelah digunakan Selain itu, kolam besar itu juga dipakai untuk upacara keagamaan Kolam berukuran sekitar 375 x 175 meter Dan memiliki kedalaman 3 meter Dibangun untuk mengatasi kurangnya depet air di jobong atau di sumber-sumber penduduk Akan tetapi, perwujudannya tentu berbeda dengan yang terlihat saat ini Pada masa lalu, tempat di tengah air kolam terdapat sebuah pulau kecil Daratan tersebut melambangkan pulau jawa yang dikelilingi oleh lautan Pulau kecil itu digunakan untuk menggelar ritual harian, bulanan, dan tahunan Tempat tersebut dinamakan Jambu Dwi Ba Yang dilegapi bangunan suci Hampir di setiap hari tidak pernah sepi aktivitas keagamaan Jambu Dwi Ba diibaratkan sebagai pulau jawa Yang dimitoskan dibuat oleh dewa dari potongan puncak gunung Mahameru Penduduk juga mengambil airnya yang dikategorikan air suci Sebagai bangunan suci Posisi Jambu Dwi Ba berada di pusat delapan arah mata angin Atau Astadik Palaka Hal itu di karang-karang Kolam tersebut ditempatkan sebagai titik tengah aktivitas sosial Kota Raja di Terowulan Secara fungsi Kolam itu termasuk sebagai kolam besar Yang dilengkapi fasilitas pendukung yang disusikan Saat ditemukan Kolam yang belum diketahui namanya itu Lalu disebut sebagai kolam segarang Kondisinya sudah mengalami sedimentasi Tanah yang mendangkalkan kolam itu Sebagian besar diakibatkan dari serangkaian bencana banjir Dan letusan gunung Karena itu dilakukan pengerukan agar tampak fisiknya sebagai sebuah kolam Saat pengerukan itulah Pulau Jambu Dwi Ba ikut diangkut Maka pulau suci itu hilang permanen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!